Sejumlah perubahan terjadi dalam sistem seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBM PTN. Perubahan ini terjadi akibat dampak COVID-19. Kepala Biro Perencanaan Akademik dan Kemahasiswaan Unipa Sri Sulistiawati mengatakan, tahapan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBM PTN yang digelar oleh pihak Unipa mengalami sejumlah perubahan, di mana sebelumnya ada dua kali pelaksanaan tes, yaitu tes potensial akademik dan tes potensi sekolastis. Namun kini hanya dilakukan satu kali tes, yaitu tes potensi sekolastis atau tes tentang pengetahuan umum. Kemudian peserta juga hanya diizinkan untuk mengikuti satu kali tes, dari jadwal sebelumnya yakni dua kali tes. Sedangkan untuk pelaksanaan tes dilakukan selama empat sesi di setiap harinya, padahal sebelumnya dijadwalkan akan dilakukan dua sesi dalam sehari. Dan untuk pendaftaran UTBK serta SBM PTN juga hanya dilakukan sekali oleh peserta. Kata Sri, sejumlah perubahan ini terjadi akibat dampak COVID-19. Sekarang juga memasuki masa untuk pendaftaran SBM PTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah ini adalah yang melalui jalur tes. Nah ini ada perbedaan dari waktu kita sosialisasi awal. Ini karena waktunya sudah dekat dan karena situasi COVID-19, jadi ada beberapa perubahan. Nah untuk tes, waktu itu ada dua macam tes. Tes potensial akademik dan tes potensi sekolastik atau TPS. Lebih lanjut Sri mengatakan, untuk pendaftaran UTBK dan SBM PTN di Unipa akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 20 Juni 2020. Kemudian untuk pelaksanaan UTBK-nya akan dimulai pada tanggal 5 hingga 12 Juli 2020 dan pengumumannya pada tanggal 25 Juli 2020. Sri mengatakan, untuk peserta yang ada di wilayah Papua Barat bisa memilih tempat di Manokwari yakni UPT-TIK Unipa. Sedangkan di Kota Sorong akan dilaksanakan tes di SMK Negeri 3. Bersamaan, nah jadwalnya ya secara keseluruhan ini adalah pendaftaran UTBK dan SBM PTN tanggal 2 sampai 20 Juni 2020. Kemudian pelaksanaan UTBK-nya 5 sampai 12 Juli 2020. Pengumumannya adalah tanggal 25 Juli 2020. Nah untuk di Papua Barat sini, yang akan mengikuti UTBK bisa memilih tempat di Manokwari, nanti di UPT-TIK, di Unipa, ataupun di Sorong. Nah itu tempatnya di SMK 3 nanti. Jadi pada saat untuk pemilihan tempat itu mohon langsung diklik ya tempat jangan sampai salah. Sri Sulis Tiawati juga menyampaikan, Unipa masih akan menggelar 1 kali tes lokal setelah pelaksanaan SBM PTN. Natalinda Kerewai mengabarkan.